Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi Anda KPM, PKH, dan BPNT Penerima lama dan baru Pemilik kartu KKS Merah Putih Ada informasi yang harus diketahui bersama Informasi sangat penting Terkait penyaluran uang PKH tahap ke-6 Maupun BPNT tahap terakhir BPNT alokasi bulan November dan Desember Tahap terakhir di tahun 2024 ini Yang sebentar lagi Dalam waktu dekat uang PKH tahap ke-6 Ini akan segera dicairkan di wilayah 1 Wilayah 2 maupun di wilayah 3 Para KPM, PKH, dan BPNT Yang merasa sudah cair bantuannya kemarin Cairnya lancar ini Jangan sampai tertinggal informasi ini Kabar pencairan PKH tahap ke-6 Maupun BPNT alokasi bulan November dan Desember Ini akan disalurkan dalam waktu dekat Di wilayah 1, wilayah 2, maupun di wilayah 3 Di antara bulan November hingga akhir bulan Desember mendatang Bagi para KPM yang masih belum paham Anda sebenarnya masuk di wilayah mana Apakah masuk di wilayah 1, wilayah 2, atau di wilayah 3 Simak informasi ini sampai selesai Terkait kabar wilayah 1, pembagian wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 Perlu dipahami lagi Bahwa pencairan PKH tahap ke-6 dan BPNT Tahap ke-7 alokasi November dan Desember Itu besok akan dicairkan secara bertahap Dan berbeda-beda di masing-masing wilayah Bagi Anda KPM, PKH, dan BPNT Yang masih belum tahu Anda masuk di wilayah mana Apakah wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 Ini dia informasi daftar pembagian Wilayah 1, wilayah 2, maupun di wilayah 3 Daftar daerah yang masuk di dalam wilayah 1 Pencairan PKH tahap ke-6 Maupun BPNT November dan Desember Wilayah 1 itu meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Provinsi Bangka, Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Provinsi Jawa Barat Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 2 Ini meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Beli, NTT, dan NTP Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 3 Ini meliputi Provinsi Jawa Timur, Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Dan itulah daftar pembagian wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 Pencairan PKH tahap ke-6 maupun PPNT alokasi November dan Desember Semua hua di akhir tahun 2024 ini Tepatnya pada bulan November hingga akhir Desember Ini pemerintah akan kembali melanjutkan mencairkan beberapa bantuan sosial Ini akan dipercepat proses pencairannya Di akhir tahun 2024 ini Kepada keluarga penerima manfaat KPM di berbagai daerah di Indonesia Dan terpantau ini ada 5 bantuan sosial dari pemerintah Masa kepemerintahan Presiden baru Presiden Bapak Prabowo Subianto Dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka Yang akan lanjut mencairkan bantuan di akhir tahun 2024 ini Langsung saja Bantuan sosial yang pertama yang akan dicairkan kembali Melalui program Kemensos di akhir tahun Yang pertama ini adalah untuk bantuan PKH tahap ke-6 Alokasi bulan November dan Desember Perlu diketahui lagi Bahwa pada bulan November dan Desember Ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap ke-6 Yang dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan ini khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Bantuan PKH tahap ke-6 itu cair setiap 2 bulan sekali Dan bagi KPM yang dicairkan melalui PT POS Bantuan PKH itu masih dicairkan setiap 3 bulan sekali Dan pada akhir tahun ini KPM yang dicairkan melalui PT POS Ini juga akan dicairkan juga Pencairan PKH setiap 3 bulan di akhir tahun ini Surat undangan pencairan akan segera dibagikan KPM yang cairnya lewat PT POS Indonesia Kemudian bantuan sosial yang kedua Yang akan dilanjut dicairkan Di bulan November hingga Desember mendatang Ini adalah untuk bantuan pangan Berupa bantuan beras 10 kg Kita sudah ketahui Bantuan pangan beras 10 kg Itu sudah disalurkan Di awal tahun kemarin Dan di akhir tahun 2024 Bantuan pangan beras 10 kg Ini juga akan disalurkan tahap terakhir Di tahun 2024 ini Masing-masing penerima yang sudah ditetapkan Ini akan menerima Bantuan pangan beras 10 kg Yang dicairkannya itu juga 2 bulan sekali Bantuan pangan beras tersebut Ini diberikan kepada sekitar 22 juta Keluarga penerima manfaat KPM Yang masing-masing menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya Kemudian untuk bantuan sosial yang ketiga Yang lanjut akan dicairkan di bulan November hingga Desember mendatang Secara bertahap ini adalah untuk bantuan BPNT Alokasi bulan November dan Desember Ini juga akan disalurkan kembali Bantuan BPNT November dan Desember Per KPM ini akan menerima BPNT saldo Senilai 400 ribu rupiah Kemudian bantuan sosial yang keempat Yang akan lanjut disalurkan di akhir tahun 2024 ini Tepatnya di bulan November hingga Desember Ini adalah untuk bantuan PIP Kemendikbud Ristek Berdasarkan informasi Pemerintah ini masih mencairkan program PIP di akhir tahun 2024 ini Dana bantuan PIP itu akan dicairkan tahap terakhir di akhir tahun 2024 ini Untuk bantuan PIP tahap ketiga Itu penyalurannya dijadwalkan Mulai disalurkan di bulan Oktober kemarin Hingga di bulan Desember tahun 2024 mendatang Bagi KPM, PKH, dan BPNT Maupun bagi keluarga penerima manfaat Yang mempunyai anak sekolah yang sudah ditetapkan Sebagai penerima bantuan PIP Yang sudah aktifasi rekening Ini bersiap di akhir tahun 2024 ini Untuk bantuan PIP ini masih dicairkan Mulai dari Rp450.000 hingga Rp1.000.000 Khusus bagi para siswa sekolah Yang sudah ditetapkan sebagai penerima SK Surat keputusan penerima bantuan PIP tahun 2024 Kemudian bantuan sosial yang terakhir Yang kelima yang akan lanjut dicairkan di akhir tahun 2024 ini Adalah untuk bantuan PIP inti Yang cairnya KPM melalui PT POS Indonesia Bagi yang belum cair bantuannya Diprediksi ini akan ada tahap susulan KPM yang belum cair bantuannya di akhir tahun 2024 ini Yang cairnya lewat PT POS Indonesia Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih